hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ku ya ini mejanya patah deh karena ada yang sudah patah hati patah arang gitu ada energi yang memang uring-uringan juga sih di meja meetingnya aku ini ada rencana apa ya untuk pemini jadi penasaran Hai kenapa tuh kalian teh ya ada energinya yang udah sendiri melepas meninggalkan dan bebas ada yang disini merasa bahagia walaupun ada sedikit kekurangan kayak ada yang hilang mungkin ya entah kamiu ataupun orang yang sedang berdeling sama kamiu yang sudah enggak berkomunikasi ya dia inget sama apa yang pernah kamu berikan entah cinta kasih sayang ataupun materi gitu ya oke Wow cekidau ini berantakan di perasaan siapa yang berantakan ya tegak karu-karuan ini sekali Sapo keluar semua kalau aku sih ambil-ambil aja jawabannya langsung aja lah uh dituntut untuk selalu bermunasabah diri ya ada ada Hermit ya kalian harus bisa mengendalikan emosi harus bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi ya kan karena tidak ada lagi jawabannya selain daripada kita menyerahkan segalanya kepada yang berkuasa maha kuasa segala kuasa ada di tangan Tuhan yang maha kuasa Oke ada perjuangan ada pergerakan ya mungkin ada yang lagi healing setelah healing mau memperjuangkan sesuatu ya mau mengikuti kebaikan-kebaikan lagi gitu ya ternyata baik itu enak ya ternyata eh santai-santai itu enak ya gitu ya berpikir positif itu enak ya kata The Hermit itu ya silahkan-silahkan kamu berjuang lagi katanya gitu ya berjuang lagi mencari sesuatu hal yang terbaik gitu ya perjuangkan lagi orang yang disini sangat begitu berharga buat kamu seperti itu ya itu untuk kamu ataupun untuk seseorang luar sana ya seperti itu mungkin disini dia mau memberi sesuatu sama kamu ya ada hadiah nanti yang akan kamu terima dari seseorang itu ya karena apa ketika kamu gak ada dia ngerasa ada yang kurang dalam hidupnya ya kamu lah satu-satunya yang didoakan dalam setiap malam ketika dia hendak tidur berdoa bermeditasi memohon bantuan kepada sang ilahiyah ya satu dia mungkin ini ingin menenangkan diri ataupun kalian sedang berdoa ya habis-habisan ini ingin menenangkan diri kalian gitu ya bermunajat memohon doa kepada yang mahu kuasa memohon ampunan juga memohon jalan yang terbaik ya untuk kalian berdua gitu ke depannya disini ya ada disini yang ingin memberikan kasih sayangnya ingin memberikan curahan hatinya dan kamu target adalah targetnya gitu ya yang selama ini dia dambakan gitu walaupun memang ada denial ya ataupun apa ya ada rasa yang melerai mencoba untuk melawan perasaannya sendiri terhadap kamu tapi dia nggak pernah bisa dia nggak pernah bisa semakin melerai kamu semakin melupakan kamu bayang-bayang kamu selalu hadir ya di sirkulasi udaranya dia ya dipikirannya dia gitu di alam semesta pikirannya itu ada kamu udah ada foto-foto yang mungkin selama ini ada disimpan di HPnya gitu masih dia ingat-ingat terus ya momen-momen penting bersama dengan kamu seperti itu karena disini ya ada hal yang penting yang mau dia bicarakan yang belum dia sampaikan ke kamu mungkin kamu udah narik diri udah ngerasa semuanya mesti selesai gitu ya kamu udah kuat udah bebas udah ngelepasin semua tanggung jawab kamu gitu udah bisa keluar dari siklus-siklus yang tidak begitu menyenangkan dan sangat menyakitkan sekali ya tapi di sana di luar sana itu sepertinya ingin mengembalikan lagi kepercayaan yang pernah dihadapi sama dia ya kepercayaan yang mungkin kamu enggak udah nggak peduli lagi kayak gitu ya sudah merusak kepercayaannya kamu ataupun ya banyak hal yang terjadi yang membuat kamu bukan salah dari satu dua belah pihaknya juga ya kesalahannya udah mungkin bertubi-tubi ya menyerang kamu gitu seperti itu dan juga ada kartu yang menyelip ya ada justice ya dia minta keadilan ya ada keadilan kepada yang maha kuasa minta diberikan jalan yang terbaik ya jalan untuk bisa kembali berkomunikasi mungkin disini ya karena ada justice itu tentang keadilan ataupun satu perpisahan ataupun kembali utuh minta keadilan minta jalan yang terbuka ingin satu penyelesaian gitu ya karena disini hasilnya positif tidak ada yang negatif disini ya semuanya tentang bagaimana caranya supaya mengembalikan situasi yang dulu pernah kalian terima rasakan kebahagiaan yang mungkin disini sudah dijalani beberapa tahun juga gitu ya tapi disini kalian masih menjadi target utamanya dia gitu ya tapi disini enggak ada niat buruk ya dia mungkin hanya ingin kejelasan gitu ya mungkin dia sedang ingin memperbaiki dirinya sendiri supaya lebih menjadi manusia yang seutuhnya gitu yang mampu berdeling sama kamu biar sefrekuensi sama kamu gitu ya Nah disini ada arti dimana bahwa seseorang ini sedang menyiapkan sesuatu hal yang terbaik ada rencana yang baik yang akan dia lakukan entah itu rekonsiliasi ya secara hat to heart atau soul to soul gitu ya supaya bisa lagi bisa ngobrol lagi sama kamu ataupun apapun itu yang penting mungkin dia bisa kembali bersilaturahmi mungkin ya sama kamu ya oke the bottom of the deck nya disini ada keberuntungan yang begitu membahagiakan untuk kamu saatnya kamu membenahi diri kamu sendiri saatnya kamu disini ada the judgment tuh artinya hubungan yang harus diperbaharui ataupun semesta menuntut kamu untuk memperbaiki diri kamu dulu gitu love yourself first kayak gitu ya karena siapa yang mau mencintai diri kamu kalau enggak diri kamu sendiri karena kamu adalah manusia yang penuh dengan keberuntungan jadi apapun yang kamu pegang itu jadi duit ya kan apapun yang kamu pikirkan itu jadi duit aja bawaannya ya kamu memang tadinya manajemennya manajemen perduitan kali ya yang dilantik sama orang yang berduit jadi kamu seneng ngomong ngomong sama orang yang berduit kebawah berduit ngobrol sama orang-orang yang cerdas kebawah cerdas ya teruskan naikkan lagi energi energi kamu naik ke atas terus ya orang-orang yang penuh dengan berkualitas disini membawa pengaruh juga untuk produktivitas kinerjanya kamu dalam usahamu gitu ya ataupun dalam segi lainnya ah keseleng ya seseorang merindukan kamu disini ya dia lagi uring-uringan lagi ngerasa bahwa semuanya tidak ada artinya gitu dia ngerasa bahwa ini juga waktu yang tepat untuk bicara sama kamu tapi mungkin disini dia sedang memperbaiki keadaan entah itu segi finansial ataupun segi mental gitu ya karena ada kesalahan disini yang besar tuh lihat pintunya terbuka ya dia ingin membukarkan pintu ada yang lagi ngeblokir nggak pengen dibuka tuh blokirannya ataupun ingin datang ke rumah kamu membuka pintu aku sih rasakan kamu juga masih membuka perasaan kamu sama dia itu tergantung kamu kamu mau tutup pintu kamu kamu tenang atau mau dibuka dibuka kalau dibuka bikin tenang ya lakukan kalau ternyata dibuka pintunya hati kamu malah tambah runyem tambah ribet gitu ya berarti hidup adalah pilihan kamu sendiri yang menentukan kebahagiaan kamu sendiri oke hahaha sekarang adalah inisial nama barangkali si cinta dari sini cintamu coba apa yang bisa saya baca ada huruf ke te ti oh si Gemini lagi baik-baik aja nih finansial lagi bagus kamu lagi berusaha mendekatkan spiritualitas ya pendekatan spiritualitas itu kan menambah energi positif karena kita berdering dengan yang maha kuasa ya zat yang maha mulia apapun yang nanti kamu kerjakan itu bawaannya tuh fun aja tenang aja gitu ya bikin kamu happy good feel good feel good gitu ya ya ada energi kasih sayang energi kasih sayang ini diberikan oleh Tuhan kepada kamu enggak ada yang sesayang Tuhan sama kamu coba ayo siapa enggak ada kan nah ada huruf H ya ya ada yang Hai pengen disini Hai pengen ditanya ya kebebek aja kemana aja ada huruf R wow panjang nih ada yang panjang mengeceritanya nih sama kamu ya putus nyambung putus nyambung putus nyambung baik lagi baik lagi bubar balik bubar balik terus ya di sini kamu ingin kestabilan ya intinya kamu udah mencoba ya udah mencoba melakukan kebaikan-kebaikan dalam setiap permasalahan kehidupan kamu dalam setiap hubungan kamu kamu selalu menjadi orang yang terbaik ya yang semampu kamu gitu ya apapun yang terjadi gitu kamu selalu berditegak ya kan mengatasi segala sesuatunya dengan perlu dengan kepercayaan diri ya kamu orangnya the independent pede independent percaya diri ya itu bisa bisa dong kamu bisa melakukan semuanya ya tanpa bantuan siapapun Oke ada yang POE POE kenapa ada yang bule disini ya yang kamu cinta sama orang bule ada yang beda negara gitu ataupun orangnya agak-agak POE gitu agak mendominasi ya kan agak kolonial Belanda gitu agak-agak emperor ya agak-agak menjajah gitu agak-agak gimana bikin kamu itu ngerasa kamu itu selalu diatur-atur dikuasai ya kan pilih-pilih pici ya kan kayak gitu ya ada ada seperti ya sesuatu hal yang mungkin disini sangat membuat kamu tuh merasa tertekan kan ada aura-aura dimana dia suka ngatur kamu gitu dia nggak pernah mendengarkan kamu ya pengen didengerin terus sama kami ya disini kamu mencoba untuk melerai semua gitu ya kamu mencoba untuk lebih fokus gitu ya kepada gift pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya disini ada yang ada yang TV kamu ngerasa ada yang nonton kamu ada yang ngeliatin kamu kayak CCTV kamu gitu ada yang berjalan ada yang stalkingin kamu kamu lagi dimana tahu kamu lagi duduk tahu kamu lagi ngopi tahu kamu lagi bikin makanan tahu ya kayak gitu disini ada Ewan dia ingin menjadi sesuatu hal yang paling terbaik buat kamu dia ingin jadi nomor satu dalam diri kamu dia cemburuan kalau kamu lagi sama siapa-siapa dia nggak suka dia pengen dia nomor satu di dalam hubungannya ini gitu dia mendominasi hubungan kamu betul enggak kalau enggak kasih kolom komentar ya di my kolom komentar ya apa iya apa enggak gitu nah terus disini disini ada yang berhayal seandainya aku bersama dengan kamu pasti aku bahagia bersama dengan orang yang penuh dengan kasih sayang dan cinta ya dari kamu kamu itu kalau misalnya keluar tuh pesta cinta ya dalam dirimu tuh selalu ada energi kecinta-cintaan ya energi yang penuh dengan kasih sayang dan ketulusan karena kamu terlalu manja juga sih itu kelihatan Gemini kalau lagi suka sama orang itu nggak bisa diem ya kan hatinya dan digduk terus ya ketahuan gitu nggak bisa nyemunyiin ya karena orang untuk bisa deket sama orang Gemini itu susah ya harus yang benar-benar kamu suka banget ya baru orang itu baru diterima kayak gitu ya kamu hanya bisa memilih orang-orang yang tertentu yang kamu suka dan kamu nggak sembarangan pilih orang yang yang tepat buat hidup kamu sekalipun itu orangnya kaya raya ya kan orangnya ganteng atau cantik ya kalau memang kamu lagi nggak demen nggak deben-deben aja sih nggak terlalu tertarik sih nggak sih kamu nggak akan ambil tapi kalau seandainya ada orang yang memang disini cukup membuat kamu bahagia ya kamu akan lakukan apapun sesuai dengan kemampuan kamu itu istimewanya Jodhya Gemini ya karena Gemini itu memang kadang-kadang susah untuk dibawa komunikasi ya kalau emang lagi sibuk itu karena emang si kembarannya ini kan lagi banyak kerjaan ya jadi untuk khusus yang nonton video ini yang Jodhya Gemini yang kaliannya pacarnya jodhya Gemini itu harus sabar karena Gemini itu banyak sekali ya relasinya ya jadi nggak bisa santai orangnya banyak sekali yang harus dilakukan kalau dia emang udah tenang udah bisa ngobrol ya barulah dia bisa ngobrol gitu kalau lagi nggak ngobrol bukan berarti dia benci ini si Gemini mah nggak pernah ngobrol maksa-maksain kalau emang nggak penting kayak gitu orang itu kalau emang penting banget baru dia terbuka sih seperti itu ya dan Gemini itu susah ya untuk membuang sesuatu kenangan orangnya penuh dengan apa ya Jadi kalau misalnya dibaikin itu Gemini selalu melakukan hal yang double misalnya Hai pasangannya membeli sesuatu nah seharga 1 juta misalnya ya si Gemini akan ngembalikan 2 juta 3 juta lebih kalau si Gemini ini disini merasa nyaman dihargai ya dan diterima gitu ya oke apalagi ya di sini ada yang debus ada yang punya ilmu tenaga dalam tinggi disini yang nonton jodhya ini yang punya tenaga ilmu tenaga dalam disini ya yang kamu kebal kalau diapa-apain kamu punya kekuatan itu disini ya ataupun disini merasa kamu itu adalah orang yang punya kekuatan dalam segi apa ilmu tenaga dan tenaga dalamnya kamu juga bisa nyemuhin nah terus disini juga ya ada yang ingin membalas ya menebus kesalahannya sama kami ya yang dia ngerasa bahwa segala sesuatu yang terjadi yang pernah dia lakukan dia sedang mereview dan dia tahu bahwa dia sudah bersalah sama kamu sudah banyak menyakiti nanti kamu menggantung hubungannya ini sama kamu seperti itu untuk saat ini ya tapi di satu sisi kamu sedang berspiritual dan masing-masing sedang berspiritual juga ya untuk mencapai ketenangan batinnya ya kalau ketenangan batinnya itu tercipta apapun jawabannya kan semua yang baik-baik ya tidak ada kebencian tidak ada kecurigaan nah itu yang disukai oleh kamu ya sebagai jodhya kemini yang pengen punya pasangan yang sangat melindungi kamu gitu kamu suka banget dilindungi ya disayangi gitu kamu suka dipeluk ya kamu suka diberikan hal-hal yang unik yang membahagiakan diri kamu gitu kamu sih sebetulnya enggak banyak nuntut orangnya kamu orangnya bisa mengerti keadaan pasangannya gitu ya cuman disini pasangannya ini ada yang mendominasi aja sih mungkin salah satunya karena beberapa banyak faktor ya faktor lingkungan ataupun faktor-faktor genetik juga gitu keturunan atau apalah disini ya kalau seandainya masih ada cinta masih ada perasaan saling ingin memiliki saling ingin menyayangi satu sama lain itu akan diketemukan tapi kalau seandainya masing-masing cuman searah kamu aja yang cinta sama dia atau dia dia aja yang cinta sama kamu kamu nggak juga nggak akan sinkron nanti situasi akan berubah menjadi baik setelah ada perpisahan kenapa badai itu ya baik untuk setiap pertumbuhan jiwa dari badai itu datang apa aja pasti datang hal-hal yang baru ya yang kamu bisa maknai sendiri gitu arti dari sebuah perpisahan itu apa bagaimana arti seseorang itu dalam hidup kita ya kan yang selama ini ibarat kata ya kalau HP ada dua ada tiga kalau udah hilang mau dicarikan nah itu manfaatnya itu apa buat kita itu pasti seperti itu apalagi seorang manusia ya tuh tuh ada tahu bulat lewat ya kan kamu suka jajan-jajanan ya makanan-makanan yang angkringan gitu ya nanti kamu kayaknya bakalan nongkrong sama dia ketemuan di mana gitu ya mungkin nanti bisa rekonsiliasi kamu suka makan makanan yang enak dan unik ya kalau kalau lagi kayak gini tuh ada tahu bulat goreng dadakan yang lewat kayak gitu artinya disini dia ingin nelfon kamu dia saya ingin komunikasi sama kamu ya bisa dirasain nggak alam itu selalu berbicara tentang informasi-informasi yang tersembunyi ya yang bisa aku dengar yang mungkin aku bisa curahkan disini ya nah gitu ya hidup itu adalah pilihan kamu mau milih yang mana apa yang kamu suka ya kamu lakukan kalau kamu misalnya melakukan sesuatunya kamu nggak suka kamu nggak ikhlas kamu nggak nyaman dan nggak bahagia nggak usah harus bahagia dong kalau misalnya ada pasangannya kamu disini yang mendominasi kamu nggak suka kamu nggak bahagia tapi kamu maksain ya itu juga sebetulnya menerita karena ada unsur keterpaksaan ya seperti itu ya ada waktunya segera sesuatu yang terjadi di dunia ini itu sudah ada tentu ketentuan yang maha kuasa seperti apa yang saya bicarakan juga si emang yang dagang di luar sana juga lewat kesini apapun yang didengarkan oleh saya dan saya bicarakan terhadap kalian semua sudah skenario Tuhan yang maha kuasa nah jadi disini ke kecemasannya dikurangin ya karena apa cemas nggak cemas juga masalah maada terus ya minimal kita siap apapun yang terjadi kita harus siap walaupun itu sampai hal yang terburuk sekalipun kalau kita udah siap dari sekarang jika sesuatu terjadi kita udah sanggup ya kita udah tahu jawabannya jadi sebelum apa-apa kita udah ikhlas dulu ikhlas aja seberapa besar keinginan kamu kamu ikhlas dulu jadi kalau misalnya ada apa-apa kamu udah ikhlas kamu udah belajar caranya ikhlas caranya melepas dan mendoakan seseorang yang terbaik gitu ya itu bikin jiwa kamu tenang oke oke gitu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk jodoh gemini semoga sukses dan lancar apapun yang kamu inginkan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata ya oke makasih gemini dan nonton videonya sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarut jodoh gemini selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati